Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di cerita Sansan Kali ini kita bakal bahas 10 STM terkuat yang ada di Jakarta Cuma seperti biasa kita masuk ke dalam intronya Intro 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 Oke jadi topik kali ini kita membahas tentang 10 STM terkuat yang ada di Jakarta versi cerita Sansan Kalau teman-teman merasa keberatan atau ada yang kurang pas bisa komen di kolom komentar Jadi kita mulai aja langsung dari nomor 10 Di nomor 10 kali ini kita tempatkan STM 1DKI yang berlokasi di daerah Jakarta Barat Mereka memiliki rival abadinya itu yaitu STM Budut dan juga STM Kampung Jawa nih guys Dan STM 1DKI adalah salah satu penguasa juga di daerah Jakarta Barat Di nomor 9 Jadi di nomor 9 kita tempatkan ada STM Kapal Yang mau kita bahas disini adalah STM Kapal 616 Blok M Mereka memiliki rival yaitu diantaranya ada STM Laut dan STM Bonjer maupun sampai STM Budi Utobo nih guys Di nomor 8 kita tempatkan ada STM Jack Team atau Jakarta Timur Udah dipastikan lokasinya di daerah Jakarta Timur ya guys Dan rival abadi mereka yaitu adalah STM Jerman maupun STM Kapal yang berada di daerah Jakarta Selatan Oke jadi STM Jack Team ini mempunyai maso yang lumayan banyak loh guys Di nomor 7 kita tempatkan ada STM 12 Pluit STM 12 Pluit ini berlokasi di daerah Jakarta Utara nih guys Dan STM 12 Pluit ini memiliki rival yaitu STM 1DKI dan juga STM Kampung Jawa Kita masuk di nomor 6 Di nomor 6 kita tempatkan ada STM atau SPM Bariwan 45 Salah satu legend pelajar pada saat itu ya Ini karena STM Bariwan adalah salah satu pencetus utamanya Terjadinya tawuran pelajar pada masa itu Dan rival utama mereka pada saat itu adalah STM Budut Nomor 5 Di nomor 5 kita tempatkan ada STM Bunda Kandung STM Bunda Kandung memiliki rival diantarnya ada STM Teladan STM Karya Guna maupun sampai STM Kapal Cuman STM Bunda Kandung ini lebih sering main di jalur Depok nih guys Di nomor 4 kita tempatkan ada STM Poncol STM Poncol adalah legenda STM di daerah Jakarta Timur nih guys STM Poncol memiliki rival yaitu adalah STM Budi Utomo atau STM Budut Nomor 3 Di nomor 3 kita tempatkan ada Israel 134 Aliansi Persatuan Sekolah Kristen yang ada di daerah Jakarta Dan rival utama mereka yaitu adalah STM Budut Dan kita masuk di nomor 2 Di nomor 2 yaitu adalah STM Kampung Jawa 67 Penguasa Jalur Jakarta Barat STM Kampung Jawa ini salah satu rival abadinya STM Budut nih guys Mereka biasa disebut dengan El Clasico nya Jakarta Dan kita masuk di nomor 1 Di nomor 1 ini kita tempatkan ada STM Budut 145 STM Budut 145 adalah salah satu sekolah yang memiliki musuh paling banyak di daerah Jakarta Dan mereka adalah salah satu legenda atau pecetus utamanya terjadinya tawuran pelajar pada masa itu nih guys Oke sekian dulu pembahasan kita kali ini Thanks for watching Apabila kalian suka boleh klik like, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya ya guys Jangan lupa Sub indo by broth3rmax